Jalan rusak di Lampung menjadi sorotan publik termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengatakan negara sudah memberikan anggaran untuk Provinsi Lampung, namun jalan tetap rusak selama bertahun-tahun. Tak tanggung-tanggung, anggaran yang diberikan mencapai Rp 588 miliar untuk infrastruktur di Lampung. Hal tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani melalui akun Instagramnya pada Sabtu 6 Mei 2023. Melalui postingannya, Sri Mulyani membongkar dan merinci anggaran dana yang sudah dikelontorkan untuk Lampung. Ia menyatakan pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 588 miliar untuk pembangunan jalan di Lampung dan Sumatera. Adapun penganggaran tersebut melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Sementara anggaran itu telah terrealisasi sebesar Rp 81,6 miliar hingga 2 Mei 2023. Sementara pada tahun 2022 sendiri, anggaran tersebut sudah terrealisasi mencapai Rp 508 miliar. Sri Mulyani menyatakan dana untuk Lampung tidak hanya berasal dari Kementerian PUPR. Ia menyebut ada pula transfer dana dari pusat ke daerah. Adapun transfer dana itu diperuntukkan untuk pembangunan jalan tahun 2023 di provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Lampung. Anggaran tersebut mencapai Rp 402,44 miliar untuk sekitar 231,9 km jalan. Sebagai penutup, Sri Mulyani menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan agenda prioritas tahun 2023. Anggaran untuk pembangunan tersebut pun berasal dari pajak yang dibayar rakyat. Pajak tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.